Sebagai salah satu wujud implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, siswa-siswi SD Negeri 3 Pingit Pring Surat Temangkung menggelar-gelar karya. Yang menarik dalam ajang tersebut adalah penampilan budaya lokal yang dipentaskan secara api oleh siswa-siswi sekolah tersebut. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelepasan siswa kelas 6 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Beginilah suasana gelar karya yang diadakan oleh SD Negeri 3 Pingit. Meski sekolah tersebut berada di pinggiran dan pelosok, namun kegiatan tersebut tak kalah dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Berbagai macam pentas seni dari mulai, tari jaran kepang, topeng ireng, warokan, hingga olah vokal ditampilkan secara apik oleh siswa-siswi sekolah tersebut. Kegiatan tersebut mampu mengundang perhatian dan reca kagum tamu undangan yang hadir yang sebagian besar adalah orang tua siswa. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelepasan siswa kelas 6 yang telah dinyatakan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Suasana haru nampak ketika siswa kelas 6 berpamitan dan meminta maaf kepada guru serta orang tua mereka. Beberapa di antaranya bahkan nampak menitikan air mata. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pingit, Joko Untoro, ajang gelar karya ini merupakan implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kearifan lokal dengan tujuan agar para siswa mempunyai karakter dan jiwa Pancasila yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan cinta terhadap bangsa dan negara juga produk-produknya. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengapresiasi dari kelas 6 dan juga untuk mewadai kreativitas anak-anak di SD Negeri 3 Pingit dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan juga cara ini berkolaborasi dengan wali murid, dengan pihak komite, serta dengan wadah sekitar. Terus apa saja kegiatan yang dilakukan dalam acara ini? Kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama, pelepasan siswa kelas 6 dilanjutkan dengan pinta seni dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 5. Di mana pinta seninya anak-anak menampilkan pinta seni gerasa, Komek Hiram, Marok, serta Riau, dan juga Bapak Ibu sudah menampilkan kesenian tari tradisional. Apa hadapan Bapak dari paksa-paksa? Hadapan kami semoga lulusan SD Negeri 3 Pingit ini menjadi lulusan yang beriman, dan bertakwa, serta bisa meneruskan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Sementara salah satu orang tua murid Sidik mengatakan, sangat mengapresiasi dan tidak menyangka akan perkembangan kreasi siswa yang dipentaskan maupun dipamerkan dalam gelar karya ini, karena lebih maju dan kreatif. Orang tua juga berharap lulusan SD Negeri 3 Pingit bisa menjadi manusia yang beriman, tangguh, dan kreatif. Dari SD Negeri 3 Pingit ini sangat luar biasa, di dari perayaan ini hari ini adalah acara terlepasan tersekalai di sekitarnya yang berlima ini, yang merupakan utama kali ini, yang sangat luar biasa, dan ternyata lancar tidak ada beda yang beropi, sehingga ini membuktikan bahwa peran dari SD Negeri 3 Pingit dalam mempersiapkan peserta suciknya sangat baik, dengan senangat dan kreatif, dan seolah-olah pun usahnya juga mempunyai kemampuan dan kemampuan dan kualitas yang baik juga. Apa harapan Bapak untuk masa depan anak Bapak setelah lulus dari sekolah? Harapan saya sebagai salah seolah-olah yang boleh jadi kelas nahan, yang lulus tahun ini dihajar dari SD Negeri 3 Pingit, harapannya adalah bisa melanjutkan oleh sekolah sejajar yang lebih tinggi, semoga nanti sejajar yang lebih tinggi bisa melanjutkan sejajarnya, bisa memujudkan kemampuan dan kemampuan yang menjadi manusia yang baik, yang berguna, dan mencapai sejajar lagi. Dian Setiawan, Temanggung TV